Dan sebagainya, kita tinggal tunggu putusan, tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk memasukkan sebulan pada tanggal 16 April 4 sore. Setelah itu tinggal kita menunggu putusan. Kehadiran empat menteri tadi ditambah satu di KPP telah membuktikan bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti. Kenapa? Dari mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen. Tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua KPP, DKPP, mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu. Bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara pemilu, tidak ada laporan kepada DKPP. Itu satu. Jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti. Kedua dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun. Baik kepada Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, baik juga kepada Pak Erlangga, maupun kepada Muhajir. Itu sama sekali tidak terbukti. Sudah jelas ya. Ketiga, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe. Dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagi gagian baso juga sudah terbataskan tadi. Dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri. Penjelasannya begini. Pak Jokowi memang bukan hanya sekat tahun ini saja. Dari saat dulu juga itulah ciri khas kerjanya. Karena dia suka kerja. Dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan yang sudah diambil, kebijakan yang sudah dibuat, itu harus ter-deliver. Bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawah-bawahannya. Oleh karena itu, secara simbolik, Pak Presiden turun ke raya-raa bersama timnya. Dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik. Jadi ini yang dilakukannya. Dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan tadi, mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak seribu orang yang hadir. Dan mungkin hanya beberapa titik di mana daerah. Paling banyak dia bilang 800 ribu orang. Apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang. Lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100. Yang jumlah pemiliknya hampir 150 atau 90 juta pemilik. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi dibantah tegas oleh dua menko dan dua menteri. Jadi dari itu sudah terpatahkan semuanya. Nah kalau soal Bansos tadi Pak Rujut sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas. Saya tidak ulangi lagi. Soal PJ juga sudah terpatahkan. Jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan, ya sudah jelas-jelas sudah terbukti. Ketiga yang terakhir yang ada di KPP juga menjelaskan mengenai perkara yang ada di KPP yang memberikan sanksi etik kepada ketua KPU. Tegas tadi ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua KPU dan anggota-anggotanya. Tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini, jadi supaya clear kita ya, jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dan itu semua saya kira seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperbuat ke posisi kami 0-2 dan akan melemahkan posisi mereka dan itu telah terbukti hari ini justru keempat menteri itu ditambah satu DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti. Saya kira itu cukup jelas, jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum.